Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolikita. Hari ini Minggu 3 Juli 2022, Pekan Biasa yang ke-14. Bacaan diambil dari Injil Lukas, bab 10, ayat 1 sampai dengan ayat 9. Sekali peristiwa, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua, mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuwean memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuwean, supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuwean itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi, atau bekal, atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salamu itu akan tinggal di atasnya. Tetapi, jika tidak, salamu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab, seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah, dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, filsuf Yunani Aristoteles mengatakan, akar dari pendidikan itu pait, tetapi buahnya manis. Nabi Yesaya melihat pendiritaan dan kepahitan hidup yang dialami bangsa Israel pada masa pembuangan di Babylonia sebagai bagian dari didikan Allah. Memang, dalam rangka pendidikan, kadang Tuhan mengajar orang yang dikasihnya. Penderitaan dan kesulitan dalam hidup membuat orang berefleksi dan menarik hikmah darinya. Dengan kata lain, pengalaman pait justru memicu orang untuk belajar dan berkembang. Ia akan menjadi lebih matang dan bijak dalam hidup. Dalam arti inilah, buah dari pendidikan dan hajaran itu manis. Orang Israel yang setia kepada Allah dan dibebaskan dari pembuangan dan akan bersuka cita serta bergirang di Yerusalem. Dengan mengutus 70 murid berdua-dua, seperti anak domba ke tengah-tengah serigala, tanpa membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, Yesus sedang mendidik atau mengajar murid-muridnya. Yesus tidak pernah memanjakan para murid dengan kemudahan dan fasilitas. Dalam kondisi keterbatasan, mereka sedang dilatih untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Entah itu harta, talenta, kedudukan, popularitas, dan lain-lain. Melainkan berani mempercayakan diri pada bantuan rahmat Allah semata. Dalam menjalankan perutusan, mereka tidak boleh bertumpu pada kecakapan manusiawi belaka, tetapi mengandalkan kuasa Allah. Terbukti bahwa akhirnya para murid itu kembali dengan gembira, Sambil bersaksi, bahkan setan-setan tak geluk kepada mereka demi namamu. Marilah kita berdoa, Ya Allah, tuntunlah kami menjadi utusan-utusan yang berani mewartakan kebenaran dan selalu mengandalkan engkau. Amin. Terima kasih telah menonton!